Berikutnya mengenai update verifikasi administrasi anggota PARPOL. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Banyungi, Jawa Timur menyelesaikan verifikasi administrasi nama anggota partai-partai politik calon peserta pemilu 2024. Semula, KPU menargetkan proses verifikasi administrasi keanggotaan partai politik selesai pada 29 Agustus 2022. Namun pada kesempatan ini, KPU mampu menyelesaikan tugasnya lebih cepat. Setelah kerja keras melakukan verifikasi administrasi keanggotaan partai politik secara maraton sejak tanggal 16 Agustus 2022, akhirnya KPU Banyungi dapat menuntaskan tahapan tersebut pada 23 Agustus 2022. Jumlah partai politik yang dilakukan verifikasi administrasi keanggotaan ada sebanyak 24 partai politik dengan total jumlah keanggotaan sebanyak 38.000 orang. Hingga akhir proses verifikasi tersebut, dari 24 partai politik peserta pemilu, hampir semua partai politik didapati adanya data keanggotaan yang ganda. Baik itu ganda di internal partai politik, seperti nama satu orang yang sama muncul beberapa kali dalam satu partai, maupun ganda antar parpol di mana nama satu orang muncul di beberapa partai politik yang lain. Untuk partai politik yang membuktikan atau mengeklaim anggotanya yang muncul di daftar partai lain, KPU Banyungi memberikan waktu hingga tanggal 26 Agustus 2022. Setelah tahapan tersebut selesai, berikutnya akan dilakukan verifikasi faktual di lapangan dengan datang ke rumah warga yang dilakukan secara sampling. Dari data yang masuk itu sudah kami lakukan verifikasi semua dengan dua status. Status yang pertama adalah status memenisarat, status yang kedua adalah status belum memenisarat. Nah proses ini belum dinyatakan selesai seluruhnya, karena masih ada proses perbaikan dari teman-teman partai politik. Jadi partai politik itu untuk data yang ganda, yang didaftarkan oleh banyak partai, itu ada hak untuk partai politik untuk berklaim itu punya siapa.